Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Mojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver Dan juga Maksim Penumpang Oke di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang Akun Maksim yang tidak dapat orderan ya Seperti yang telah di komentari oleh salah satu sahabat kita Dari Hafiz Zul Hafiz Zul ya Nur Salim Nah dia berkomentar seperti ini teman-teman Saya berangkat dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang Belum dapat satu pun Ini kan luar biasa ya Dan disini saya mau coba nge-review ya Kepada teman-teman Untuk Menggunakan trik Saya berikan ini ya Mungkin dari kamu ini kadang-kadang Anda yang belum tahu ya Bagaimana triknya Untuk mendapatkan Orderan maksim Kayak gitu ya Nah disini sebenarnya trik yang mau saya bagikan Mungkin kalau bagi orang-orang yang sudah lama Ya trik receh ya Trik ibaratnya ya sudah Pernah gitu loh Tapi kalau bagi teman-teman kita yang masih baru Tentunya ini insya Allah akan berguna Kayak gitu ya Nah tadi Saya mau nge-review dulu Saya untuk hari ini Alhamdulillah Dapat 7 orderan ya Semuanya Dan nanti kalau misalnya ada orderan lagi Ya Saya akan coba untuk Menyelesaikan ya Atau Menjalankan orderan tersebut Nah ini nih Dapat 66 ribu Dengan total Orderan itu 7 ya 7 orderan Terselesaikan teman-teman Tuh Jaraknya 45,38 km Nah disini teman-teman Saya Kebanyakan dapat orderannya itu Food and shop ya Bisa kita lihat disini Tuh Food and shop Food and shop Food and shop Food and shop Semua Ini terakhir Delivery ya Nah Buat teman-teman disini Yang pertama ya Triknya Ini untuk memastikan Pertama filter tarifnya Sudah hidup apa belum ya Hidupin aja semuanya Gak apa-apa Biar nanti Menunjukkan Jumlah Orderan yang Muncul Kayak gitu Terus Kalau sudah hidupkan semua Pastikan nanti pas sudah Dihidupkan Aplikasinya dia muncul Orderan seperti ini ya Ada paling dekat Gitu kan Terutama yang paling dekat ini dulu Nah Kalau dia sudah muncul Orderan yang paling dekat Itulah peluang kita Itulah peluang kita Untuk mendapatkan orderan Kalau kita mau nunggu orderan baik Kita tinggal Standby aja Cuma dipastikan Akunmu Sudah Prioritas ya Seperti ini Karena kalau akun kita Belum prioritas Peluang untuk mendapatkan orderan secara auto itu Sangat-sangatlah kecil sekali ya Nah Biar kita cepat dapat orderannya Teman-teman Kita klik Orderan paling dekat Seperti ini Lalu kita Klik lagi ya Orderannya Nah Disini kita bisa lihat Jaraknya itu 2,6 km Kalau kita Mau ngambil Orderan ya Seperti ini Kita tinggal klik saja Minta order ya Untuk mendapatkan Orderan ini Jadi kita juga bisa lihat disini Ini Lokasi saya ya Nah ini adalah lokasi Penjemputan Dan disini Yang ada benderanya Ini adalah lokasi Pengantarannya Ini kalau misalkan kita Nggak cepat teman-teman Nanti Keburu Hilang ya Kalau dia sudah hilang Tandanya sudah diambil Sama driver lain Tuh ya Sudah hilang Tandanya sudah diambil Sama driver lain Maka kalau Untuk orderan Yang seperti ini Bag delivery Ataupun food and shop Itu Cepet-cepetan gitu ya Supaya Kita Lebih Dulu Mendapatkan orderan Nah itu aja teman-teman Yang bisa Di share ya Di video kali ini Semoga Bermanfaat Jadi kuncinya adalah Menghidupkan filter Tadi ya Mencari lokasi Yang ada orderannya Kalau sudah ada Kita cocok orderan tersebut ya Biar cepat Mendapatkan orderan Sampai bertemu lagi Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya